Ini bener-bener pas ngeliat Tuba pertama kali, itu beda banget. Apa? Beda, beda banget dari online gitu. Kayak lebih, waduh. Ini kayaknya auranya lebih enak. Lebih cakep, lebih anggun gitu. Tuba, kenapa kamu mau sama dia? Masuk bosku. Apa itu cinta menurut Vicky? How do I know? I don't know. Harusnya lu jawab Tuba. Katanya love is Tuba. Aduh. Umur berapa sih? Aslinya umur berapa? Umur berapa? Bahasa-bahasa 2728 ya? Libawa itu ya? Jauh. Jauh? 22. Tapi kalau di Ome TV itu kayak anak-anak loh. Kalau banyak masalah kayaknya. Iya, iya. Itu banyak masalah dia hidup. Eh, gue mau nanya dong sama lu. Lu awal-awal terkenalnya itu dari mana? Gue taunya itu kan lu dari Ome TV. Tapi katanya lu dulu anak e-sport. He? Apa? Apa? Gamers. Gamers. Waduh, ini. Coba lu kecerita lah biar awak ini paham. Biar kenal juga. Jadi, flashback ke tahun 2000. Temanya berapa? Enggak tau. Lu yang tau. Ketahun 2018. 18. Jadi, pikir itu selesai. Suaranya asik ya? Sekolah. Iya. Selesai sekolah. Gue jadi berasal ngobrol sama korigor. Iya. Gimana? Terus, 2018. 2018 selesai sekolah, gak mau kuliah. Kenapa lu gak mau kuliah? Males. Ini serius? Serius. Males. Terus? Jadi gap year aja setahun dan bilang ke orang tua ya alasannya, Aduh mah, ini gak pilih dulu setahun. Ya mereka kasih. Kasih. Ya oke, gak usah kuliah lagi. Orang tua lu oke-oke aja? Oke-oke aja. Walaupun mereka sebenarnya kayak hmm.. Hmm gitu. Dan, Ya tahun segitu kayak Vicky cuma di kamar doang. Mereka suka ngeliatin gitu. Ini anak gak ada masa depan kayaknya. Iya. Pasti. Iya. Lu apa di otak lu sih gak mau kuliah waktu itu? Ya memang sebenarnya dasarnya pemales kali ya. Serius lu? Enggak serius Vicky. Lu emang. Serius. Otak lu apa? Di pikiran lu waktu itu apa? Oh. 24 jam main game. Tau Dota 2 apa? 24 jam main game itu. Pokoknya gua mau main game aja gitu. Iya. Lu katanya introvert juga ya? Introvert parah. Kalo introvert kayak gitu, Orang kayak lu berpikirnya apa sih? Ya main game, sendirian, gak keluar-keluar kamar. Paling makan doang balik lahir kamar. Kayak ke depannya, masa depan, kehidupan, keinginan. Gak pernah. Kosong itu? Kosong. Gak pernah nambil ke sana. Terus, terus, terus. Habis itu? Nah. Habis itu kan ketemu Mobile Legends. Iya. 2018 kayaknya Mobile Legends memang lagi naik-naiknya. Lagi hits banget. Udah. Main kau? Main. Main namamu? Enggak. Abang tau gak sih? Main ML main? Pernah sedikit doang, gak banyak. Gak sering. Oke. Jadi kalo misalnya kita nonton nih, kadang orang nyari, orang yang pengen belajar main, mereka nyari, gimana cara main gini-gini. Nah di channel dulu, itu namanya Diz Nuts MOBA, itu mengupload video-video pro player yang main. Jadi bukan VIKI-nya yang main. Jadi kerjaannya itu kayak pagi hari buka, uh liat nih siapa pro player yang main, liat di cek, terus rekam. Supaya? Habis direkam si pro player ini main, upload ke YouTube. Misalnya apa ya? Hero-nya misalnya namanya Gushion gitu kan. Gushion kill-nya segini, cara mainnya begini. Lu upload? Upload. Lu reaction? Enggak. Oh lu cuma re-upload gitu? Yes, re-upload doang. Jadi sehari itu tiga kali upload. Bener-bener di kamar terus. Rekam, edit. Rekam, edit, rekam, edit. Di kamar. Buat apa? Ya buat... Nyari ngedein YouTube. Viewer segala macem. Oh lu berharap hidup dari YouTube? Sebenernya gak juga sih. Dulu itu kayak iseng doang. Pertama itu. Yang kedua lagi seneng-senengnya ngedit. Oke. Dan gak tau mau ngedit apa, kebetulan suka Mobile Legends, jadinya ngelakuin itu. Lu naikinnya YouTube. YouTube. Banyak yang nonton? Ya 60, 70, 75. Oh disitu lu terkenal? Enggak. Lah lu terkenalnya dimana akhirnya? Fase OMA TV. Oh lu bosen nih? Enggak bosen. Masih ngerjain itu. Intinya, long story short, si Disnatch Mobile ini nyampe ke subscriber 120 ribu. Oke. Dan ya sebulan oke lah. 5 juta, 6 juta dari YouTube. Oke lah. Oh dapet penghasilan. Lumayan gitu. Ya setidaknya ada yang dibuktikan ke orang tua nih. Karena dulu begini. Dulu itu butuh bantuan abang, abangku untuk, bang coba bilangin ke papa lah biar dibeliin komputer. Ini mau buat YouTube segala macem. Pasti dapet duit gitu. Abang yang ini ke papa. Karena abang ini orangnya kayak bijaksana segala macem. Jadi kayak omongnya itu agak dipercaya. Akhirnya dibeliin. 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 Manipulatif juga kau ya. Hahaha. Akhirnya, kau ini memang anak-anak sekarang nih kayaknya. Emang suka-suka begini nih. Kau upload-upload, subscriber kau naik 100 ribu, abis itu kau coba main Ome TV. Ya. Betul kan? Betul. Siapa yang ngajarin lu main Ome TV? FK Fajar. FK Fajar siapa ya Wak ya? Ada YouTuber di Indonesia dia main Ome TV dan dia pernah upload video ngobrol sama orang luar. Oh lu liat videonya? Liat videonya. Wih, bisa ngomong sama orang luar nih. Aku seru banget. Seru banget nih. Oke. Betul kan? Tak coba aja. Lu bikin? Bikin. Main? Masuk? Masuk. Pertama masih nervous banget tuh. Iya. Masih gak bisa ngomong sama orang kayak introvert. Sama orang Indonesia aja susah ngomong, pelagi sama orang luar. Oh di sini nih lu belajar ngomong. Belajar ngomong. Belajar ngomong. Belajar ngomong. Belajar ngomong. Belajar ngomong. Bahasa Inggris semakin bagus. Terus semakin percaya diri juga dari Ome TV. Oh jadi lu bisa 5 bahasa ini dari Ome TV? Ome TV. Oh. Orang tuh ini loh amaze banget. Deddy Cobuser katanya juga amaze banget. Katanya lu bisa 5 bahasa ini gitu loh. Jadi lu belajar dari Ome TV semua. Dari Ome TV. Karena lu tiap hari live, Ome TV. Iya. Lu sembari belajar nih? Iya, sembari belajar. Bisa ngomong ngomong apa? Terus kadang nanya, Eh, cara ngomong gini gimana sih di bahasa lu? Gitu. Biar keren juga gitu. Iya. Oh. Nah jadi ketika udah satu bulan mainin Ome TV. Satu bulan doang mainin Ome TV. Udah bisa beberapa kosa kata di beberapa bahasa. Nah setiap kali ngomong pakai bahasa mereka. Mereka tuh kayak, Weh, kaget dia. Bisa lu bahasa gua gitu. Nah iya. Langsung kepikiran, Weh, ini reaksi-reaksi gini. Kayaknya kalo dimasukin ke Youtube. Oke. Oke banget sih. Kita seneng sih liatnya. Oke banget. Itu awalnya. Barulah ngebuat channel baru dengan nama Vicky Naki. Oh, itu awalnya tuh. Awalnya begitu cuy. Gua juga kaget tau. Akhirnya disitu nama makin naik. Iya. Dan sebenarnya, dulu itu masih ngepload dua-duanya. Jadi disnet MOBA masih jalan, Vicky Naki pun masih jalan. Iya dua-duanya. Tapi, satu bulan setelah itu, kena hack. Yang mana? Semuanya. Semua email dihack. Oh ilang? Ilang. Kena pising gitu. Masa nggak balik lagi? Udah balik lagi. Balik lagi. Cuma yang diurus cuma Vicky Naki doang. Disnet MOBA udah. Maybe not. Yang MOBA nya udah nggak. Udah nggak. Jadi fokusnya ke Vicky Naki doang. Jadi itu yang diurus. Nah itu kan perjalanan lu panjang tuh disitu. Di Ome TV tuh. Pasti kan banyak pengalaman. Jadi lu belajar kehidupan itu dari Ome TV kan? Lu ketemu banyak orang. Dari layar. Bener-bener dari layar dong. Lu ketemu banyak orang nih. Setiap hari lu disitu. Iya setiap hari. Bisa berapa jam lu di depan? Dulu ya. Kalau dulu, 12 jam, 8 jam. Iya. Hidup lu disitu tuh kayaknya. Seru tapi ya. Seru. Apa paling hal yang lu kayak baratnya, tertarik tuh? Pernasaran, penasaran. Lu kayak pengen penasaran apa di Ome TV tuh? Ketemu orang siapa? Ya itunya sebenernya. Kayak, eh bakal ketemu siapa lagi ya? Bakal ketemu orang yang gimana lagi? Bakal ketemu, bakal ngebahas apa lagi? Gitu. Karena mereka pun banyak-banyak masalah gitu. Dan kadang-kadang mereka juga share ke kita gitu. Dan public speaking lu jadi bagus nih. Daya tangkap lu juga jadi cepet. Orang paling aneh seperti apa yang pernah lu temuin di Ome TV? Sebenernya gak aneh-aneh banget sih ya. Cuma kayak ya mereka kadang-kadang ada di kamar mandi lah. Mereka ada ya kayak gitu-gitu. Apa? Ada apa? Di kamar mandi, ada yang gak pake baju ya. Cewek? Cowok-cewek, both. Serius? Serius? Serius. Naked. Fully. Boleh? Sebenernya sih gak boleh. Wah, bahaya tuh. Iya, bahaya banget. Itu pasti kena band langsung. Jadi dia awalnya tuh gelap nih. Awalnya gelap ya. Gelap, dia kayak tutup sama sesuatu gitu. Ngobrol. Asik, asik. Wah enak nih cewek ini ngobrol gak enak. Ngobrol dalam kegelapan ya? Iya, terakhirnya tiba-tiba. Aku mau ngasih sesuatu boleh gak? Iya. Ya silahkan. Dibuka. Jebret. Sekilas aja? Hmm-mm. Lama gak tuh? Iya, 2 detik, 3 detik. Abis itu apa yang terjadi? Kayaknya dia di kena band langsung. Oh jadi pasti akan kena band gitu? Kena band itu. Oh itu peraturannya? Iya. Nah sebenernya orang-orang kayak gitu carinya apa sih? Nah ini. Pertanyaan yang sama juga. Vicky bertanyakan selama ini. Kayak OMA TV buat ngobrol, buat ini ya. Cuma sering disalahgunakan yang tuk-tuk. Kayak gitu. Emang bisa ngasih rincuan? Enggak. Enggak? Enggak. Paling exposure ya? Iya. Jadi terkenal? Bisa jadi. Tapi kalo ngasihin duat dari OMA TV enggak. Jadi kayak kebanyakan juga orang mikir, Wah Vicky ini dibayar sama OMA TV. Enggak. Tapi akhirnya dihubungi? Enggak. Sampai hari ini? Iya. Mereka enggak peduli. Fikirin lagi siopo. I don't care. Oh OMA TV ini dari mana sih sebenarnya aslinya? Enggak tau ya juga. Cuma kemarin sempat baca ada dari Perancis atau Swiss. Atau mungkin ini gabungan dari beberapa negara ya. Atau beberapa instansi atau organisasi mungkin enggak tau. Karena ada beberapa aplikasi, website namanya itu Chatruletka 1, OMA TV 1, Mini Chat 1. Ini aplikasinya beda? Mi Chat nggak ada Mi Chat. Mi Chat. Lu enggak tau ya? Enggak tau. Iya. Soalnya itu katanya sekarang lagi rame katanya Mi Chat katanya. Mau main Mi Chat? Belum. Mau coba? Takut katanya. Mahal-mahal disitu katanya. Apanya mahal? Ngak tau ya? Pihak nih susah di jemak nih. Lanjut. Lanjut. Barah. Nggak temen-temen gua, kemarin ada yang seliku di Mi Chat katanya. Dah lanjut lah. Barah. Terus. Terus. Lu lagi ngejelasin, ngepotom lagi. Sampai mana sih? Barah. Tapi hebat lo. Dari introvert lo bisa jadi extrovert lo bangga nggak sama diri lo gara-gara itu semua? Orantua lo ngelihat lo berubah kayak gitu, mereka bingung gak? Gak bingung sih. Maksudnya, ya mereka sering banget bilang, mama bangga sama Vicky. Mama bangga sama Vicky. Oh iya. Dan lu happy lah pasti ya. So happy. Nah ini kan gue denger sedikit, lu tuh gak pernah mau ngobrolin tentang background keluarga katanya. Apa yang lu hindari biasanya kalau kayak gitu? Yang lu gak mau you expose, or people want to know gitu. Apa yang lu jauhin? Apa ya maksudnya, ya kalau dari keluarganya kan agak sensitif aja sih kalau Vicky. Apa sih? Sensitifnya apa gitu? Background lu apa yang bikin sensitif? Sebenernya kalau ada keluarganya, gak terlalu, gak boleh juga ya. If you wanna ask something, sure. Nih kalau contoh gue denger katanya lu berasal dari orang yang preekonominya biasa-biasa aja, bener? Enggak biasa-biasa, rendah banget. Oh rendah banget dong. Serendah apa coba? Oke jadi dulu kita sempat oke lah. Papa punya usaha, punya beberapa sahabat. Yang akhirnya semuanya bangkrut. Akhirnya semuanya bangkrut dan udah gak kerja lagi. Dan sempat kayak cari-cari ulat. Hah? Iya cari ulat buat dijual, ulat-ulat bisa buat mancing gitu, bisa buat ada vitamin-vitamin gitu katanya. Jadi ceritanya sini nih ya? Iya sini. Terus ke? Sini. Sini. Mama gak kerja. Oke. Oh gak kerja, papa gak kerja. Yah jadi mobil udah dijual satu. Dijual ini. Dijual. Enak dong suasana keluarga tuh? Iya. Cuma karena alhamdulillah kita itu harmonis sih bisa dibilang. Jadi. Oh. Papa ini ya? Apa? Good leader lah ya? Good leader, exactly. Iya. Dia tetep pertahankan keluarga. Iya. Nah. Nah. Apa yang memotivasi dulu itu. Waduh nih gak lir keluarga begini, lir papa begini. Kasian. Tapi lo sempet ngerasain hidup enak dong? Ya oke lah. Oke lah kan? Oke lah kan? Ke sekolah naik mobil. Iya. Iya kan? Tiba-tiba itu gak ada. Lo bingung gak tuh? Enggak. Ya kita bukan juga maksudnya ya oke mobilnya juga bukan BMW atau gimana ya. Kijang tau gak sih? Kijang. Tapi akses hilang kan? Iya. Omongan orang dong? Ya mungkin ya kita gak tau. Oke. Kemudian katanya kalian sempet ngontrak. Bukan sempet ngontrak. Memang ngontrak dari dulu. Oh. Jadi dari tahun 2000 ngontrak sampai 2021. Umur berapa lo waktu itu? 20. Lo sempet berpikir banyak gak tentang apa yang terjadi sama keluarga lo gitu? Enggak. Otak lo dimana waktu itu? Gue gak ngerti sama lo. Lo cara berpikirnya gimana sih dulu? Gue mau tau dong seorang Vicky Naki. Dulu ya. Cara berpikirnya gimana sih Ci? Ya dulu tuh kayak memang game. Sebelum umur 20 ya. Memang game. Kayak gak terlalu pedulian gitu. Cuek banget orangnya. Iya. Dan entah kenapa pas di umur 20 kayak ada keajaiban apa yang tiba-tiba mikir. Kayak aku harus ngerjain sesuatu nih buat keluarga juga buat orang tua. Tiba-tiba. Apa? Enggak tau apa gitu. Enggak tau. Trigger gitu. Gitu. Gitu langsung. Oke. Kasih kan ya gak ngerti mereka gini gitu. Oh lu bukan orang yang sensitif gitu. Sensitif. Kayak ngeliat keluarga. Waduh ibu, mama gitu. Sekarang ya? Berpikir. Sekarang ya? Gara-gara apa? I don't know. Bener-bener gak tau. Oh alien lu ya? Bisa. Hahaha. Alien nih orang. Bisa 5 bahasa. Tiba-tiba begitu. Tiba-tiba berset aja udah. Oke. Eh. Terus apa yang comes out in your mind waktu itu? What do you want to do? What do you want to achieve? Terus apa yang lu pengen deliver ke orang? Nah. Begitu orangnya bukan terlalu punya rencana mateng gitu. Jadi kayak apa yang pengen dilakuin sekarang ya dilakuin. Selagi masih motiv, dilakuin. Contohnya? Ya waktu itu pengen apa, ngebuat apa, disnet mobile yang itu ngelakuin. Lakuin aja. Maksudnya gak mikirin, eh ini berhasil gak ya? Ini, ini maksudnya worth it gak sih? Menghabiskan waktu sebanyak ini buat ngelakuin ini. Enggak. Jadi kayak pengen ngelakuin, ngelakuin. Terus kayak dulu belajar bahasa juga gitu. Orang tua gak pernah juga yang kayak, ngapain? Gak pernah. Kayak mereka tuh, pengen ngapain? Silahkan. Ada yang nanya di komuniti gue, lu bisa belajar bahasa cepet itu gimana caranya? Sebenernya gak ada trik-trik yang kayak gimana banget ya. Mungkin ya ngobrol langsung sama orangnya. Dari rasa penasaran pasti kan? Dari rasa penasaran, dari rasa suka pastinya. Pengen liat reaksi dia. Ya bener. Bener kan? Bener. Dan satu juga, Vicky memang seneng banget bahasa. Sesuka itu. Sama bahasa. Oh. Dan lu baru tau saat lu main Ome TV. Exactly. Gak semua orang kan lidahnya bagus kan? Ya. Jadi kadang-kadang pada saat kita belajar bahasa, ada beberapa jenis bahasa nih yang lidah kita susah nih. Bener dong? Bener. Contohnya bahasa apa? Lu 5 bahasa apa aja nih? Indonesia, Inggris, Rusia, Spanyol, sedikit bahasa Turki. Sedikit bahasa Turki. China bisa katanya? Gak bisa. Gak bisa ya? Turki. Yang paling susah. Rusia ini pengen belajar sama apa? Oh, sama Cici dia. Iya. Lidahnya sampe susah bilang R tuh. Oh. L, L, L itu. Karena bahasa Mandarin ya. Bahasa Cina dia. Mandarin. Nah dari 5 ini, yang paling sulit apa lu? Rusia. Oh, Rusia bener ya? Paling susah. Kenapa? Lidahnya nyelip-nyelip ya? Mereka kan punya 33 huruf. Oke. Satu itu. Dan, iya, cara pengucapannya juga susah sih. Kayak, mau bilang hi, hi. Hai. Gampang ya? Hai. Bahasa Rusia, Zdrasvice. Silahkan. Zdrasvice. Wow. Eh? Apa? Kenapa? Itu sangat bagus. Apaan lu? Gak, gak bener. Untuk yang pertama kali ya, itu luar biasa, man. Tapi gua udah lupa di apa tadi? Zdrasvice. 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 Gila ya? Eh? Engga. Ngapain gila? Tunggu. Bisa nih kayaknya. Seru, seru, seru. Bisa apaan lu? Pake nomen TV. Ntar gua liat t***** lagi tiba-tiba. Tunggu. Pernah temen gua nomen TV, tiba-tiba ada t*****. Tunggu. Gua pengen a*****. A*****. Bener kan? Lu pernah juga? Iyalah. Ada yang, wah, coba. Semuanya udah pikir-liat itu. Oh, jadi lu besar dewasa di sana. Pakai cara berpikir lu, cara ngeliat lu. Gua surprise lu. Maksudnya, aura lu tuh nggak nunjukin usia lu. Iya. Aura lu tuh nunjukin bahwa lu tuh udah mateng, dewasa. Lu melihat sesuatu tuh udah beda. Cara lu melihat mata lu beda. Iya. Semuanya nih lu belajar di nomen TV, lu mengenal dunia yang luas ya. Iya. Crazy. Iya. Makanya kan ada yang bilang, main yang jauh. Supaya lu jangan punya pemikiran yang sempit. Wedeh. Bener kan ya? Padahal mainnya di rumah doang, tapi... Waduh. Oh, hanya dari screen doang bisa jauh main. Lu nih hasil dari anak sekarang nih kalau gua bilang. Iya. Isilah anak sekarang gitu ya, yang main sosmed. Sosmed. Tapi kamu bermain sosmed, arahnya bagus. Banyak kan yang bermain sosmed, arahnya nggak bagus gitu loh. Tidak menghasilkan, tidak menambah wawasan. Hanya menambah? Hanya menambah masalah dan pinggol ya. Pinggol. Cing-cing, Zeus. Aduh. Bener juga itu. Bener kan gua ya? Bener sih. Iya, jangan. Gitu. Karena itu masalah. Tapi lu hebat lah. Maksudnya dengan usia lu, dengan pemikiran lu yang tidak panjang. Menurut gua ya, dari lu yang cerita ya. Lu tuh bisa menemukan jalan sampai akhirnya lu menjadi terkenal. Lu bisa punya penghasilan. Nah ini awal mulanya katanya dari pertama lu direkrut sama Baim. Bener ya? Bener ya? Nggak pertama juga sih. Nggak pertama ya? Ya pertama dan the only one. Nah lu mulai menghasilkan itu saat masuk sama Baim atau sebelum itu udah? Sebelum juga udah. Tapi jomplah nggak penghasilan dari penghasilan setelah itu? Ya. Oke. Apa yang lu akhirnya pelajari? Ya terutama masalah harga pastinya. Karena sebelumnya kayak ada yang ini kan, waduh kasihnya cuma 5 juta doang. Iya, iya. Paham gua, gua paham. Sama berarti. Iya. Paham. Kan gua juga dari awal belajar gitu. Iya, iya itulah intinya gua. Terus pas gua, what? Masa sih segitu mal? Ya emang segitu bro. Oke. Gitu. Sampai akhirnya lu belajar banyak hal. Belajar banyak hal tentang company, perusahaan gimana. Waduh. Struktur segala macem. Banyak lah. Sekarang arah lu mau kemana sebenarnya? Ya emang nggak tau juga mau kemana ya? Oh lu masih fikir nakian dulu ya? Same. Jadi kayak sekarang ya masih sama going flow. Cuma sekarang udah lebih agak memikirkan ke depan, tapi kayak pemikiran ini hmm apa ya? Masih kayak, tapi kayak udah mikir aja intinya gitu. Udah mikir? Udah mikir. Apa? Sebenernya pengen bisnis sih. Tapi gua nggak tau apa. Kenapa bisnis? Kayaknya... Good? I don't know. Oh ini anak memang ini, apa yang spontan dia? Uhuy ya? Uhuy banget. Kamu tuh jenisnya kayaknya spontan, bener. You ngerasa gitu. Gini, dalam pembuatan konten pun juga. Betul. Gak dangin gak ada hujan, aku ngomong sama kameramen. Eh Thailand yuk, konten. Ayo besoknya cabut. Oh. Gak ada mikirnya. Random. Random. Cabut nggak tau disana hotel gimana, naik apa, mau kemana. Who cares? We don't care. I don't care. Pernah lu lakuin kayak gitu? Iya. Oh lu suka surprise. Maybe. Lu suka kejutan. Lu suka sesuatu yang misteri. Misteri, iya. You like to know misteri, terus jawabannya apa? Iya. Lu kulik ya? Iya. Dan juga pernah kayak Eropa sendiri. Gak mau ada yang jemput, gak mau ada yang ini. Pengen sendiri aja gitu. Tinker. Iya. Deep thinker. Deep thinker, iya. Interest lu apa sebenernya? What are you looking for? Iya bahasa sama culture sih. Bahasa, why bahasa? Atau kayak bahasa gini. Misalnya ya, kita ngobrol sama orang, let's say, Spanyol misalnya. Ngobrol sama orang Spanyol. Ngomong pakai bahasa Inggris, ya oke lah. Gini. Tapi pas ngobrol sama mereka pakai bahasa Spanyol, kelihatan tuh langsung. Wih. Kayak ada spesial connection. Iya beda. Bisa ternyata lagi gue. Bantu awa kini langsung minang awa kini? Apa? Langsung minang awa kini lewat raso tuh. Gini. Gini, entiendo Spanyol. Tuh ada si Spanyol tuh? Oh no 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 no. Wala wala. Ano pangalanmu? Jadi bahasa Tagalog? Jadi bahasa Tagalog. Oke lah. Oke lah gak aku. Oke lah. Oke lah. Mas Amin salah banget. Keren banget. Gue karena gue sering traveling. Jadi biasanya sama. Makanya gue ngerti nih, ini loh. Karena bahasa yang kita pelajarin tuh untuk mengetahui reaksinya dia apa. Dan untuk membawa kita kepada tujuan kita kan. Itu makanya gue bilang salah satu hal paling penting di dunia itu adalah komunikasi. Bagaimana kita mengembalikan komunikasi, bahasa yang kita gunakan, dan maksudnya bahasa. Karena setiap bahasa itu dia memiliki arti yang sebenarnya sama, cuma cara penggunanya gimana gitu loh. Jembatannya tuh bahasa ini. Mungkin lu bisa ngerasain itu, sampe akhirnya lu bisa bertemu dengan banyak wanita di Ome TV. Betul? Betul. Sampai lu dijulukin Playboy katanya. Parah. Banyak loh. Playboy internasional, they said. Iya, gue barusan dikirimin ini jedak-jeduk lu, cuy. Mana coba liat? Lu belajar, apa, gombal-gombal tuh dimana? Gatau ya. Oh, yang ini sama orang Spanyol nih. Apa game yang dia pelajarin? Eh, enak, so many games. Eh, pahalan, lol, Minecraft, dan... Lu belajar Minecraft? Yes. Itu game yang favoritku. Asik. Tapi bener, Minecraft favorit game. Tapi lu kok bisa cool-cool gitu-gitu? Eh, enak. Lu so ganteng lu ya? So ganteng aja sih. Di depan kamera, so ganteng. Di belakang kamera pencicilan. Sabar aja ntar, di belakang kamera letak. Tapi lu merasa, merasa lu lagi ber-acting gak pas itu? No, no. Memang gak tau ya? Memang begitu aja kebawahnya. Mungkin itu ya, rasanya ber-acting. Tapi pada saat lu ngomong gitu, apa spesial connection yang lu pengen dapet dari lawan lu? Dia interese sama lu yang cewek ya? Pasti lu interese lu lebih ke cewek doang. Sebenernya karena viewers. Exactly. Karena mereka kalau sama cowok ngomong-ngomongin apa juga. Ini gaya nih, orang ngateng. Iya sih. Cuma kan biasanya kalau kita ketemu cewek, kan lu bertemu banyak cewek tuh bukan kayak gue. Kalau gue dulu live. Live bungkus, live bungkus. Iya kan? Lu tiga tiga masih berasa gue. Enggak. Yaudah gak usah lah. Lain bungkus, live bungkus. Ada ya. Itu dulu kita live terus beli nasi bungkus ya. Terus kita bungkus gitu ya. Oh makan bareng. Makan bareng. Iya. Makan bareng. Nah, kalau lu kan ketemu cewek gitu, pasti kan ada desire ya usia lu kan untuk kayak, ih cantik ya. No. Gak ada. No. Gak ada. Hanya untuk konten aja gitu. Konten tau. Kalau cantik gimana? Yaudah cantik mah. Udah cantik dong. Cantik mah banyak. Enggak ada desire? Enggak. Oh enggak s*****an kok ya. Kalau aku udah s*****an aku kalau ketemu perempuan di, cantik-cantik sih. Nah itu sampai akhirnya jadi pro kontra siapa lagi namanya? Dayana ya? Oh iya. Dayana. Dayana. Itu yuk gak ada tertarik sama dia? Enggak. Terus kok dia jadi bilang apa gitu? Jadi masalah gitu ya? Bener ya? Oh masalah dulu itu beda. Pacaran apa gimana? Bukan. Oke. Coba yuk cerita ya. Biar jelas orang. Jadi dulu masalahnya itu sebenarnya gini. Masalah sama dia itu, kita tuh ada endorse. Berdua. Kerjaan. Kerjaan. Ya intinya ada kesalahpahaman antara dua manager. Oke. Iya kan? Yang namanya kerjaan. Harusnya kan diselitakan nih kita ya. Nah dianya enggak. Malah di-share ke Instagram. Sama dia sebuah masalah. Wah gini 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 di-share ke Instagram gitu. Bukannya dia omongin ke kitanya gitu. Kenapa dia ngelakuin itu menurut lo? Karena gak habis loh. Insecure juga ya? Insecure. Jadi kayak dia belum apa. She didn't know how. You know. Tapi dia influencer ya? Enggak. Jadi dia bener-bener gede karena masuk video. Oh gara-gara intrek sama lo ya? Dan orang nge-ship ya? Iya dan bahkan followersnya dia lebih tinggi pas itu. Oh. Karena cantik memang dia. Nah. Dan netizen pada pengen lo jadian ya waktu itu ya? Ada ya indikasi gitu? Oh banyak. Itu mah. Banyak. Oh. Jadi lo tuh kayak ngewujudin pemikiran anak-anak itu di luar sana yang akhirnya mereka bisa ketemu sama cewek-cewek cantik di luar sana. Eropa lah ibaratnya kayak gitu ya? Biar mereka memposisikan diri mereka. Ngerasain kayak gitu ya? Ngerasain kayak gitu ya? Ngerasain banget ya kayak gitu ya? Dan kayaknya kayak gitu ya? I don't know. Masih itu kontak? Udah enggak. Akhirnya putus hubungan gitu? Enggak enggak enak ya putus ya? Hah? Maksudnya putus hubungannya maksudnya? Maksudnya putus kontaknya? Putus kontaknya maksudnya kayak unfinished business? Maksudnya kayak gitu ya? Serius sih? Iya serius. Dia enggak mau masuk kamera katanya? Enggak mau dia mau. Yo enggak mau masuk sini ngobrol lah. Satu menit? Dua detik? Tiga detik? Muncul aja muncul? Muncul. Say hi. Say hi. Say hi to the audience. Nah lo di story mau lo situ mau lo. Ini aja. Halo teman-teman. Iya boleh boleh. Sini sini. Hai teman-teman. Lah gimana sih? Gak apa-apa. Gak apa ya dia? Yaudah gak apa-apa. Jadi ini yuk. Gak mau dia malu lah udah. Yuk ketemu di mana? Apa? Ini Tukbah. Tukbah ya? Lagi beli... Tuba. Tua. Lagi beli gorengan ketemu. Di mana? Di Ome TV juga? Lo bisa beli gorengan di Ome TV. Ini sebenarnya kayak ini memang takdir ya? Enggak. Lo cerita dulu. Lu teman-teman ini lagi sedang, lagi happy. Mukanya kelihatan tuh. Begitu tuh. Happy banget ya? Tuba langsung berajir. Hera cu. Iya. Hera. Eh yuk ketemu di Ome TV cerita dulu. Jadi. Kalau sama Tuba malah sebenarnya gak di Ome TV. Oh gak ketemu di Ome TV? Enggak. Jadi sebenarnya ada youtuber Ome TV. Kalau becah mahal bayar. Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Oh enggak dong. Jangan kok itu. Di Indonesia ada beberapa youtuber Ome TV. Ada tuh yang pesulap-pesulap juga ya? Ketemu Ari ya siapa? Ari ya? Iya pokoknya ada youtuber namanya Ari. Itu sebenarnya yang ketemu Ome TV. Ari tuh bukan yang sulap-sulap itu yang tau-tau bisa muncul dimana gitu ya? Bukan ya? Bukan. Bukan oke. Ari namanya. Iya Ari namanya. Oke. Terus? Nah si Ari ini dia itu seneng buat. Habis ketemu di Ome TV dia bakal buat Discord. Discord. Tahu Discord? Discord sorry. Waduh ini umurnya 50 apa berapa sih? 67. Discord maaf ya gue update nih. Wah kasian loh bapak-bapak ini. Apa Discord? Apa Discord? Ya intinya di Discord itu kita bisa ngobrol banyak orang. Banyak orang. Nah dia undanglah semua teman-teman yang dia jumpa di Ome TV. Kayak grup. Kayak grup jadi yang ngobrol bareng disitu. Ada tuba juga. Oke ada tuba. Iya. Dan suatu hari si Ari ini ngajakin bro ikut yuk Discord gitu. Masuk. Masuk. Ada tuba juga disana. Ini lagi live bareng gitu. Iya live gitu lah. Oke oke. Ngobrol rame-rame. Ngobrol disana ngobrol-ngobrol akhirnya kita kenalan gitu. Awalnya kita temenan aja sih. Kan banyak disitu orang. Kenapa lu akhirnya ke tuba? Beda ya orangnya. Apanya cuy? Ya berhijab. Oke. Oke. Yusuka wanita berhijab. Oke. Kedua? Beautiful gitu. Eh cuy lu kan ketemu di Ome TV banyak yang cakep-cakep. Lu jambung sama gue? Ya maksudnya mungkin mereka cantik. Oke. Cuma disini tuh biasa aja gitu. Itu disini. Di mata saya, papa gitu. Oh di mata, gue maka ngeliatin matanya dia tuh disitu. Oke di mata kamu dia itu different. Different. Berarti lu fisik ngeliatnya. Iya. I mean kalau misalnya untuk suka ya. Iya betul. Bener kan? Dan itu bener. Bener. Dan beberapa bulan setelah itu ke Turki. Lu? Iya. Kenapa? Ya pengen ah pengen keluar negeri lah gitu. Ya bener bener bener. Lu jatuh cinta lu yang mau. Bener. Lu udah pernah jatuh cinta sebelum sama Tuba? Ya cinta-cinta maunya disini dulu pas SMA. Udah ada keinginan untuk kayak memiliki belum saat itu? Belum. Belum. Ya aku gak tau ya. I don't know. Ya kalau misalnya putus gak sampai kayak broken heart banget ya. Biasa aja gitu. Biasa aja. Belum ada yang broken heart berarti kan? Belum. Wah ini bisa jadi. Wah ini bisa jadi. Oh marah. Jangan. Enggak gue gak doain. Cuman ini kayaknya lu cinta ini. Oh iya? Iya. Lu gak tau cinta itu apa ya? Enggak. Apa sih? Apa yang lu rasain? Kan masih dua-dua. Iya. Kan gue mau nanya sama lu. Waktu lu memutusin akhirnya pergi ke Turki kan pasti ada desire. Pengenan. Memang ngonten doang awalnya. Awalnya ngonten doang nih. Bukan demi dia. No. Nyombong gue. Bener. Itu tanya sama dia. Jadi sebenernya. Dia mau percaya juga nih playboy. Gue denger dulu makanya. Iya gue denger deh. Iya. Jadi sebenernya itu di Turki itu banyak temen. Dan awalnya sebenernya mau ketemu sama tiga orang. Oke. Dan pertama memang ketemu Tuba. Oke. Bener kan gue aja. Sabar dulu. Iya. Ini apa sih? Gue kan pernah muda. Wah gue pernah muda ya. Gue gak pernah lintas negara ya. Malu doang. Bedanya gak ada Ume TV aja dulu. Aduh. Lanjut lanjut. Tuba. Oke. Ketemu pertama kali. Ini bener-bener pas ngeliat Tuba pertama kali itu beda banget. Apa? Beda. Beda banget dari online gitu. Kayak lebih. Waduh. Ini kayaknya auranya lebih enak. Lebih cakep. Lebih anggun gitu. Terus obrolannya nyambung. Udahlah. Apa-apa yang nyambung Cuba? Biasanya kalau ketemu ada sesuatu hal yang membuat kita tuh sama-sama nyambung. Terus tuh ada background. Vision. Lebih kesini. Lebih ke. Dia tuh orangnya kalem gitu loh. Sama. Maksudnya gak yang waduh-aduh. Gak gitu. Kita sama. Mana lo ngainin dulu lagi. Gak nyaman depan abang doang ini. Gak nyaman-nyaman lo. Sempak lo. Gak nyaman depan dia doang. Gak nyaman begitu lo. Apaan sih di celamitan lo. Oke oke. Jadi kalem. Oke. Terus apa lagi yang lo suka dari dia? Apa ya? Jujur sih. Oh di jujur. Iya dan juga Apa ya? This might get cancelled but Oh this might get cancelled. Oke. Kayaknya berbeda dengan orang kebanyakan anak-anak muda di Indonesia. Apanya? Cara berpikirnya atau apanya gitu? Satu itu lebih dewasa juga. Yang kedua dia itu kalau misalnya ada masalah ya harus diselain. Bukan yang kayak ngambek gitu. Oh usianya berapa dia? 20. Tuba 20? Backgroundnya apa? Kayak dia punya life story yang amazing Atau gimana keluarga? Yang berapa? Oh keluarga baik-baik gitu lengkap semua. Iya. Oh. Kenapa kamu mau sama dia? Tuba? Iya. Bisa bahasa Indonesia dia? Bisa. Tuba kenapa kamu mau sama dia? Gak tau ya? Belum tau ya? Tapi sudah mau. Sudah mau. Sudah suka. Sudah ya? Apa? Cakep, ganteng, baik. Bukan. Masuk bosku. Duh, buka ganteng. Jujik sakit lagi. Buka merah semua nih. Jauh udah jadian. Apa? Udah jadian. Iya. Ya pokoknya kita udah ketemu orang tua segala macem. Nah pas kejadian dari lu pergi ke Turki ketemu dia itu selang berapa lama akhirnya jadi jadian. Jujur kita gak ada jadian sebenarnya. Oh gak ada jadian ya? Enggak. Jadi kayak lu bilang I love you. Lu mau gak jadi pacar aku. Enggak, enggak, enggak. Biar aku bisa taruh ini apa. Ganti itu status di Youtube. Eh di Youtube, di Facebook. Gini. Gue mau sama lu, kita serius. Ayo nikah. Tunggu dulu anak muda saya akan menjadi bapakmu sekarang ya. Tunggu dulu. You're 22 years old and you met this woman. Ya on some kind of apa tadi itu ya. And then you met her and you like her and then suddenly you bilang sama dia. Oke, I suka you. You suka I. Let's talk about serius relationship. What about marriage? What is in your mind? Youngblood? I'm your dad now. Apa yang ada di kepala lu? Iya. Gak tarik. I don't know. I feel like she's the one. Eh, itu anak orang. I know, man. I know. But I feel like she's the one. That's it. Everybody feel she's the one. When I was young, I feel she's the one. And then she's end up with another one. Well, hopefully not. Or me end up with another one. Waduh, Monek, su memang udah kacau. Emang gimana? Iya, kacau. Lu mesti belajar banyak sih sama gue. Jangan lah. Gak cuman maksudnya gini loh. Ini kan you nanti kalau mau serius kan pasti kan ada banyak hal. Dia kan di luar, you disini gitu kan. Nah, itu kan harus dipikirkan semua gitu kan. Opini orang, pandangan orang, kenyamanan dia segala macem. Lu bisa pacaran sama dia, deket sama dia, LDR segala macem. Lu udah pikirin semua itu. Kenapa kita harus memikirkan tentang itu? Kenapa harus dipikirkan? Ini salah satu hal yang gue suka dari anak kayak gitu. Kenapa harus dipikirkan? Siapa peduli ya. Siapa peduli ya. Oke, bagaimana caranya menyelesaikan ketika ada masalah nanti datang gitu. Misalnya mungkin akhirnya masalahnya migrasi. Kan kita gak tau masalah apa yang akan datang ya. Jadi lu akan menempuh sejauh apa dengan sesuatu hal yang lu tidak mau pikirin nanti. Sejauh Mars. Untuk dia. Untuk dia. Dia mau pergi ke Mars buat kamu katanya. Ada gila-gila kan anak nih? Iya. Sebegini. Oh, jadi ini cinta pertama kayaknya cuy. Aku mungkin masih muda, tapi... Hey. 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 Lagi jatuh cinta dikampret. Dia beneran sumpah loh. Ada kelihatannya gini? Iya. Lu udah ketemuin orang tuanya. Orang tuanya bilang apa? Tau gak? Yang lebih parah apa? Boleh. Tuba ini, kalau keluar kota gak boleh. Gak boleh? Gak boleh. Kalau ke Indonesia boleh. Kenapa? Ya. Kalkulasi sendiri dong. Kenapa? Ini sangat selesai, man. Majority muslim. Apa sih? Keboleh ke Indonesia apa? Karena sama lo. Dia percaya orang tuanya sama lo. That's the point. That's the point. How you convince the parents, her parents. No, I didn't do anything. Bagaimana cara dia yakinin you punya orang tua, you bisa keluar dari sana? Apa yang ngomong naon? English. Dia bahas apa sih? Turki, Turki deh. Turki, kasih Turki dulu. Coba kasih ya. Ya, he asked how did I convince you. Turki, bukan English. Turki. Gak bisa kalau Turkinya terus sama. Oh, Turki gak bisa. Ya, ada Inggris deh. Itu. How do you convince your parents to bring you out from Turki? Gak tau? Gak tau? I mean, they just trust me. What can I say? Jadi, you yakin you pasti mau serius ya sama dia ya? Yakin. Oke, dan lo akan menempuh Mars untuk itu ya. Oke. That's my word. Oke. Oke, kalau gitu. Itu udah menjawab semua ya netizen yang nge-sip. Banyak nih netizen yang nge-sip banget sama Ula sama Tukbah. Dan ini maybe the deepest. The deepest ya? Only here. Only here. Lo kenapa gak jarang mau podcast-podcast gitu? Kayak gue jarang melihat lo wawancara ngobrol gini. Apa yang lo hindarin gak sih? Orang yang gak asik apa gimana? Malesnya sama orang. Sebenernya seksini malas juga sih. Enggak, jangan gitu loh. Jangan gitu ya. Kok lo pernah kena tampar online? Lo tuh berapa kali soalnya gue undang. Nih ya gue kasih tau dulu di community gue ya yang pada protes ya. Bang, mana bang? Kalau gak mau upload bilang bang. Kan soalnya gue udah munculin lo di community. Oh iya? Iya, udah lama. Ini orangnya cancel terus. Gue kasih tau sama lo ya. Kok tanya nih sama orangnya sekarang? Tapi, bukan aku aja guys. Juga ada sekali. Iya kan cuma sekali gara-gara gak bisa banget. Kalau lo waktu itu udah bisa tiba-tiba lo. Kepekan baru memang. Orang tua number one. Enggak, lo pasti menghindari sesuatu. Lah, ngapain ini? Terus ngapain disini? Ngapain disini sekarang? Sekarang mungkin lebih siap kayaknya. Ngapain disiapin? Gak ada sama. Tapi berarti gak ada konspirasi lo takut apa ya? Gak ada lah. Gue gak percaya dong. Di arek, di arek pintar lo. Yaudah. Ini aku pintar acting. Oke, MD Entertainment mungkin. Bisa sih. Bro, tapi lo punya potensi kalau gue liat. Sebuah entertainer. Dan gue gak percaya lo introvert sebenarnya. Karena lo secara extrovert bagus gitu. Tapi lo percaya gak kalau gue sebenarnya basicnya introvert juga? Model gini introvert. Nah kan gak percaya dia. Model gini introvert. Gue introvert. Sampai hari ini introvert gue masih ada. Cuman mungkin berkurang. Tanya kru-kru gue. Gue lebih banyak diem gak kalau di rumah? Dia menganalisa. Apa yang gak menganalisa? Orang, kerjaan. Semua yang ada di circle gue. Orang ini, kerjaan, kehidupan, cara pandang. Apa suka baca berarti? Dulu waktu kecil. Umur 7 tahun tuh gue udah baca buku-buku berat. Dari kayak Chicken Soup, Rich Dad Poor Dad, Tunde Semuaringin, banyak tuh, The Purpose Driven Life. Wah ada banyak. Bayang gue yang Teiko, Musashi Miyamoto. You juga suka baca gak? Gak. Gak suka baca? Gak pernah. Tapi, lo suka mempelajari dari online? Online. Dan harus visual, harus video. Harus, ya, ngobrol gitu. Gak bisa kalau dari text. Pasti lo suka ngeliat sesuatu referensi, lo modify, lo kembangin ya? Gitu. Eh, samanya sama gue karakter. Shio apa sih? Hah? Shio apa ya? Shio. Shio. Shio again? Bye? Bukan, bukan. Shio. Cina. Shio, kelahiran? 24 Juli. Bukan, itu Zodiac. Tahun. 2000. 2000 apa? Naga. Naga? Oh, naga. Saya dragon. Be careful. Iya. Sama kayak Shio-nya Daddy nih. Naga dia. Naga ya? Bener ya? Oh, kuat. Auranya besar. Bisa jadi orang besar? Kenapa gue jadi kayak Pramal ya? Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari komunitas. Apa itu cinta menurut Vicky? Bagaimana aku tahu? Aku tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Mungkin itu cinta. Harusnya lo jawab. Tukba. Katanya cinta adalah Tukba. Asik. Nama apanya siapa sih? Tukba Dursun. Tuba? Dursun. Dursun. Tukba Dursun. Tuba. Tukba Dursun. Memang cantik sih anak itu ya. Jadi, apa itu cinta menurut Vicky? Udah jawab ya. Arti sebuah hubungan dari seorang Vicky kayak gimana. Apa hubungan untukmu? Apa yang harus diperlukan dalam hubungan? Apa yang harus diperlukan dalam hubungan? Apa yang harus diperlukan dalam hubungan? Saya rasa itu komunikasi. Komunikasi nomor satu. Komunikasi. Oke. Apa yang bisa diperlukan? Ya, saya ingin, semuanya. You have to communicate with your partner, right? Ya, betul. Jangan gak jadi Bang Densu, gak ngomong apa-apa ke Cici. Nah, gue komunikasi harta gue sih. Dia komunikasi gak? Anaknya? Komunikasi. Ya. Of course. Every time? Like asking you, have you eat? Oh, what is your day? What do you feel today? Oh, sweet ya. Romantik, romantik? Nah. Romantik. Oh, you like ya? Oh, you like. You like-like-like kan ya? Itu kalau di YouTube, lagi saring like gitu. Debut banget nih, gue kobrol begini. Gue merasa mudah banget. Oke, itu udah jawab ya. Cukup gak jawabannya tuh? Communication katanya ya. That's the most important. Oke, apa lagi? Trust maybe. Oke, commitment. We talk about commitment. Trust. Yeah, commitment. Oke, commitment. What kind of commitment? Yeah, I mean, you gotta trust. Oke. So, if one day you meet another woman, which is only you and your God knows that, oke? Oke. Jadi, lihat satu cerita ini, wah gila, gue melihat wanita ini bla bla bla. Oke. And ini kita bicara realistis ya. And then, what are you going to do with the relationship? Now you think. No, I mean, misalnya ya. Misal, kita kan tidak bisa menghentikan. Jadi ketemu orang terus cantik gitu maksudnya. Bukan hanya cantik. Ternyata, lu, ini lu bisa suka sama dia, itu kan tidak logik. Tidak pakai logik, bro. Now, the thing is, ini kan poinnya udah beda ya. Misalnya kita ketemu sama orang, oke mungkin, oh dia cantik, oh dia ini. Tapi udah, segitu doang. Kalau ini kan udah beda, levelnya udah beda. Iya. Lu kan gak langsung ketemu sama dia, langsung suka. Ya, makanya. Betul. Dan bisa terjadi. Kalau sekarang. Lu kasih tau sama lu, bisa terjadi sama perempuan lain juga. Kau pikir perempuan gak banyak? Ya, jangan dilanjutin. Oke. Gimana sih? Jangan dilanjutin. Berarti lu berkomit dengan, with the person. Gitu. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperempuan ini. Hmm, gimana sih? Misalnya ternyata terbangun hubungan yang lebih serius. Nah, impossible. 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 Jadi kalau misalnya lu tidak sayang lagi sama dia, atau rasa itu hilang, what are you going to do? Komit, seperti yang gue bilang, komit. Rasanya hilang. Lu percaya gak rasa itu bisa hilang? I don't know. You gak tau ya? Never experienced. Never experienced, ya. Tapi kalau kira-kira one day rasanya berkurang, what are you going to do? Stay with her. Stay with her. Bagaimana caranya, find solution about that? Well, I don't know. Never been there. Never been there. Okay, that's a good one. That's a good one. Oke. Nanti kita ngobrol lagi. Kayaknya udah banyak banget experience-nya bang Denso. Gak, banyak. Cuma maksudnya ada sedikit. Maybe we can share each other. Karena orang jadi bisa belajar. Oh gitu. Bagaimana kita menyelesaikan sesuatu. I'm learning too. Gitu loh. Everyone learning. Karena gue bikin video di YouTube itu, supaya orang bisa belajar dari pengalaman orang, sudut pandang orang. Supaya kita jangan terlalu sempit ngeliat sesuatu. Karena cara kita ngeliat sesuatu, itu define our life. Define our future. Bijak juga. Nah, dia understand that. Eh, lu kalau gak main ome, mungkin pemikiran lu tidak sebesar itu. You will never meet, there is so many people with so many characters. And how to adapt and adjust. Gak mungkin dong, bro. Iya sih. Dan lu belajar banyak. Itu yang membuat lu menjadi Vicky Nagi, kan? Cewek-cewek pada Nagi. Aduh, asik. Dia matanya udah gini aja. Ini dua cowok ngobrol, kayaknya jatuh cinta ya. Kita lagi ngobrol kamu ya. Asik. Derekam dong, udah bukanya. Oke, nah. Lu banyak pertanyaan dari abis ini. Kamu gak mau sini? Gak apa-apa, tanya-tanya aja. Di sini dia bisa, harus jawab. Gak mau ya. Kenapa Vicky suka cari gebetan luar negeri dibanding Indonesia? No. Gak. Gak, maksudnya aku gak pernah yang, oh aku harus luar negeri, oh aku harus orang Indonesia. Memang ketemunya itu bah, so. Apa yang bisa aku katakan? Iya, intinya lu lebih suka orang-orang luar negeri, cara berpikirnya, cara melihatnya gitu mungkin. Nah, maybe. Lu belum ketemu yang bagus-bagus aja di Indo. Menurut lu jodoh lu orang, feeling lu, jodoh lu orang luar negeri apa orang Indo? Ya, ini udah ada orangnya. Iya kan belum tau, orang belum nikah. Orang yang nikah udah bisa cerai. Lah, kan nanya tadi apa, pertanyaannya. Iya, oke. Ini keyakinan lu ya. Iya. Ini orang, ini orang, ini sih emang keliatan. Ini, kemuanya kerasi. Kalau dia mau sesuatu, harus jadi. Apapun dia akan coba, sampai last point. Aku mau rumah ini. Enggak, enggak, itu gak bisa. Enggak, gue menanya sama lu, lu pernah gak sih ketika lu pengen sesuatu, harus terjadi? Tapi akhirnya gak bisa jadi. Hmm. Good question, asik. You have very good question. Gak pernah sih kayaknya. Wait, I wanna want something. Jadi lu tuh pengen sesuatu, kayak karakter lu gitu kan? Cuma misalnya gini, belum pernah yang apa ya, misalnya kayak pengen banget sesuatu, terus gak jadi, terus yang kayak. Gak dapet lah, Ibu. Gak dapet. Gak pernah sih. Masih dapet semua ya? Bukan maksudnya masih dapet semua, kalau gak ada yang bener-bener, oh mau banget, terus tiba-tiba gak dapet, itu kayaknya gak pernah ya. Cuma, mau ini, tapi gak soalnya, yaudahlah gitu. Ini mau banget ini. Ya. Oke, oke. Ya udah. Oke, nanti kita lihat. Oke. Terus, apa nih dari komunitas semua? Oke. Karena memang hari ini lu harus menjauh komunitas yang marah-marah sama gue tuh. Ya, komunitas ini orangnya ya. Oke. Apa ada rencana mau lanjut ke jenjang yang serius sama tiba? Obviously, yes. Oke, yes. Pasti ya. Oke. Jadi, usia 22, usia 20? Ya. Karena dari keluarga juga semuanya, mereka semua nikah muda. Ya, udahlah kalau begitu. Ya, sudah. Kita selesaikan di sini dengan bicara. Ada pertanyaan lain? Ada satu. Ada satu. Kalau udah bosan main omet TV, apa ada rencana main yang udah disiapus sama kami? Yang udah disiapus sama kami? Mungkin main sinetron atau ikut anjaran? Oh, iya. Ada pertanyaan kalau udah bosan main omet TV. Lu punya planning gak? Main sinetron atau apa? Kalau sana sih enggak. Cuma lebih ke YouTube doang sih. Pengen kayak tinggal di... Negara ini selama 2 bulan. Atau terus di sini selama 2 bulan gitu sih. Dan ngerasain aja. Di sana gimana? Culture. Learning the language. So, that's about it. Oh, berarti ini lu lagi ini ya? Proses pencarian jati diri? Atau sudah aktualisasi diri ini? Aku akan katakan aktualisasi diri. Wow. Aku gak tau apa yang itu maksudnya, tapi ya. Ya udah, nanti lu cari tau ya. Pokoknya gue tunggu lu lagi di sini. Ini akan menjadi video reminder lu. Semua yang lu katakan di sini, lu akan berpaksa di luar sana. Ya, exactly. Oke? Oke. Jadi kalau misalnya lu nanti ada gak lebih sesuatu, lu datang lagi di sini ya. Oh, gitu ya? Oh, gitu ya? Iya, iya. Di sini kan tempat kita curhat. Karena kita bisa belajar dari apa yang kita cerita. Apa itu maksudnya? Apa yang keluar? Oh, kembali kembali ke sini. Maman, Vicky Nagy. Yoi. Sampai jumpa di video selanjutnya.